Assalamualaikum Nah setelah di video kemarin Aku sudah menjelaskan tentang cara Untuk membuat akun metamask Dan cara menghubungkan ke opensea Nah di video kali ini Aku akan mencoba untuk memberikan tutorial Cara membuat pixel art Dan juga cara untuk Menjualnya di opensea Nah kita langsung saja Jadi untuk aplikasinya Kita mendownload di Microsoft store Karena aku menggunakan laptop ya Tapi kalau di android juga ada kok Di playstore Jadi kita buka microsoft store seperti ini Lalu kita Cari Nama aplikasinya adalah pixel studio Kita ketik disini Seperti ini Ya jadi kayak gini Nah kemarin itu Aku sudah download Jadi itu tulisannya luncurkan seperti ini Tapi kalau kalian belum download Itu tulisannya nanti itu Akan install seperti itu Jadi kalian tinggal Tinggal klik yang bagian install itu aja Oke kita langsung Beralih ke aplikasinya aja Kita langsung searching aja Pixel studio Nah kayak gini tampilannya Kita tunggu Nah ini ada tampilan pixel pixel Seperti itu kotak-kotak Nah kita itu Pertama-tama kita klik buat dulu Kita klik bagian buat ini Terus kita bisa milih Pixelnya ukurannya itu bisa 16x16 Atau 32x32 Atau 64x64 Atau 128x128 Nah semakin besar Angkanya 128x128 itu Maka pixelnya itu Semakin banyak Dan semakin kecil Nah itu nanti Akan semakin Apa ya Semakin susah juga Buat Bikin gambarnya Karena emang Pixelnya itu banyak banget Dan Memakan waktu yang cukup lama juga Untuk membuat Gambar dari pixel Sebanyak itu Nah karena kali ini Aku cuma Memberikan tutorial Untuk Membuat Gambarnya Maka aku akan Mencoba dengan Pixel yang paling Kecil Yang paling besar Yaitu 16x16 Jadi pixelnya itu Paling besar-besar Dan jumlahnya Paling sedikit Seperti ini Nah untuk Cara Menggambarnya adalah Kalian pilih dulu Warnanya di bagian Samping kiri Lalu kalian mulai Menyusun Gambarnya Seperti ini Kalian bisa Ganti warnanya Dengan memilih lagi Di bagian kiri Tersebut Nah kalau Untuk mengeblok warna Kalian bisa langsung Tandai yang bagian Itu kayak Ember cat itu Bagian sebelah kanan itu Itu kita klik Nah langsung kita Pilih warna bagian kiri Lalu akan Nah langsung Mengeblok Seperti itu Nah jadinya Seperti ini Jadi gampang banget Oke langsung Kita simpan aja ya Kita klik simpan Kemudian Pilih formatnya Aku pilih BNG Dan ukuran paling besar Kemudian simpan Terus klik simpan lagi Oke udah selesai Oke kita kemudian Beralih ke cara menjualnya Jadi kita klik Chrome Seperti biasa Kita klik Kemudian kita buka Google Oke kemudian kita Searching OpenSea Kemudian klik OpenSea Nah kemudian Pilih yang paling atas OpenSea The largest NFT marketplace Kita klik Nah seperti ini Tampilannya Terus kita hubungkan Ke metamask Yang sudah kita buat Kemarin Jadi caranya adalah Klik Dompet Klik icon Dompet Seperti ini Ya itu Ada banyak sekali Pilihannya Tapi kita pilih Yang metamask Yang kita buat kemarin Oke kita klik Nah akan Menghubungkan Seperti ini Kita tunggu Terus kita Masukkan sandi Yang kita buat kemarin Ya Lalu kita Klik Tidak terkunci Kita tunggu Nah sudah terhubung Nah Bagi kalian Yang baru saja Masuk di OpenSea ini Kalian harus Masuk ke profil kalian Terlebih dahulu Seperti ini Kemudian kalian Klik yang Bagian pengaturan itu Sebelah Kanan itu Kemudian Kalian harus Mengisi username Bio Dan juga email Adres kalian Kemudian Nanti Akan ada Verifikasi Email Jadi nanti Akan ada Pesan Lewat email Kalian Dan kalian Harus Verifikasi email Kalian Di Pesan yang ada Di email Kalian tersebut Nah setelah Kalian mengisi Itu Terus kalian Tinggal klik Save ini aja Nah setelah itu Kalian langsung Klik Create Seperti ini Nah ini tuh Untuk menjual NFT kalian Atau gambar Kalian Kita langsung aja Pilih gambar Yang kita Bikin tadi Kita klik Kita cari Tadi gambarnya Oke itu Kita klik Nah di OpenSea ini Itu support Berbagai macam Format ya Jadi Ada JPG Ada PNG GIF SVG MP4 MP3 Valve Dan lain-lain Dengan maksimal Size itu 100MB Nah setelah itu Kita langsung Kasih nama aja Terserah kalian Aku kasih nama Crypto Nita Pake nama aku Seperti ini Kemudian External linknya Itu bisa kalian Kosongin Tapi kalau kalian Pengen Ngasih Link External Juga gak apa-apa Tapi aku Biasanya aku kosongin aja Kemudian Deskripsi Jadi Deskripsi tentang Karya kalian tersebut Kemudian Selanjutnya Properties Jadi kalian bisa Mengisi Tipe karakter Jadi Karena Karakter Kucowok Jadi aku tulis Male Kemudian Kalian bisa tulis juga Aksesoris Yang dipakai Di karakter kalian Misalnya Hat Atau Topi Kemudian Kalau pake kacamata Ditulis Glaces Atau Dan Seterusnya Terserah kalian Ya sudah Kemudian kita klik Save Kemudian langsung aja Kita ke Blockchain Jadi karena kita Pilihnya yang gratisan Jadi kita Ganti Ke Polygon Biar No gas fee Jadi biar gratis Biar gak ada Biaya Jadi seperti ini Kita ganti Polygon Kemudian Tinggal kita Klik Create Nah Seperti ini Tapi belum selesai Jadi Selanjutnya Karena ini itu Belum terpublikasi Jadi kita Klik Sell Nah Seperti ini Kita tinggal Kasih Harganya Aku Coba Kasih 0,001 Ethereum Yaitu 3,3 Sekitar 3,3 An Dollar Kalau 0,001 Ethereum Itu Kemudian Kita Setting Durasinya Bisa Berapa Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan Tapi Aku Milih 1 Bulan Aja Nah Ini Service Free Tapi Kalau Karya Kalian Itu Ada Yang Beli Nanti Kalian Akan Dikenai Biaya 2,5% Oke Kita Klik Complete Listing Kemudian Sign Kemudian Tanda Tangan Oke Nah Sudah Selesai Jadi Ini NFT Kalian Sudah Listed Nah Buat Kalian Yang Di Bagian Tanda Tangan Tadi Itu Buat Kalian Yang Baru Pertama Menjual Maka Tadi Tanda Tangannya 2 Kali Karena Aku Sudah Pernah Jual NFT Jadi Aku Cuma Tanda Tangan Satu Kali Tadi Itu Oke Udah Segitu Aja Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Buat Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh